Hai, masih bersama Salindra disini dan selamat datang di channel aku Video kali ini aku akan membagikan tips-tips dan permasalahan tentang HP Iya guys, lama banget ya aku tidak upload video tentang permasalahan HP Sampai ada yang komen bilang, bang bagi tutorial HP lagi dong Dan sekarang aku ingin menekankan kepada kalian bahwa sebenarnya aku itu bukan ahli IT guys Iya, aku sebenarnya bukan tukang servis HP yang handal, tapi aku hanya sekedar pengetahuan yang aku punya Jadi, video yang aku share kemarin-kemarin itu tip-tip tentang HP yang udah aku share itu Itu merupakan pengalaman libadi aku dengan HP aku Secara HP aku yang udah mulai menua, permasalahan pun muncul, zili berganti Dan dengan pengetahuanku yang aku punya dan juga nanya-nanya ke temanku yang tukang servis HP beneran Yang mereka kerjanya di kontra HP untuk servis HP dan aku praktekkan kepada HP ku yang bermasalah Berhasil, yaudah aku buat video lalu aku share kepada kalian Dan sebenarnya guys, yang ada dalam channel aku itu random banget, banyak banget isinya macem-macem Kalau kamu telusuri satu-satu, pasti kamu banyak menemukan hal lain-lain yang ada di videoku Kalau kamu suka video tempat-tempat wisata, aku ada, aku ada video explore Taiwan secara aku stay di Taiwan Dan disini linknya ini, ini adalah video perjalananku ke tempat-tempat wisata Kamu klik aja linknya dan lihat semua video perjalananku di tempat-tempat wisata di Taiwan Aku juga ada video daily vlog, ini linknya, ini udah aku playlist di daily vlog ku Oke, sekarang langsung aja ke inti video kali ini yaitu penyebab dan cara mengatasi handphone kamu yang memanas Iya, kamu pernah mengalami kan HP kamu panas Tiba-tiba gak tau kenapa tiba-tiba panas Mungkin seperti sepanas kamu melihat jepitan kamu bermesraan dengan orang lain Cik, ini baper ya Iya, penyebab HP kamu bisa memanas, mungkin salah satu penyebabnya adalah pemakaian yang berlebihan Iya guys, kalau kamu memakai HP kamu secara berlebihan, kamu browsing terus-menerus dan nyaris tiada hentinya Itu HP kamu membuat panas Dan solusinya, kamu harusnya menggunakannya secara standar Kamu memakai HP kamu pun harus secara berkala, jadi ada istirahatnya Jangan kamu pakai terus-menerus 24 jam non-stop Itu sangat tidak dianjurkan Dan mungkin penyebab HP kamu panas berikutnya adalah sinyal yang tidak stabil Iya, karena kalau sinyal pada HP kamu tidak stabil, jaringannya tidak stabil Itu HP kamu akan bekerja lebih keras lagi, bekerja lebih ekstra untuk mencari jaringan yang ada Jadi, otomatis HP kamu bisa akan lebih memanas Dan solusinya, kamu tempatkan HP kamu pada sinyal yang bagus, pada tempat yang terjangkau sinyal yang bagus Atau, di mana saat kamu menaruh HP kamu yang tidak terjangkau sinyal atau sinyalnya lagi susah, mungkin sebaiknya kamu offkan HP kamu Kemungkinan penyebab memanasnya HP kamu berikutnya adalah bisa juga aplikasi yang berjalan di belakang layar Iya guys, apabila kamu berselancar atau kamu chatting, tiba-tiba kamu keluar langsung dengan tombol home Itu otomatis aplikasi yang kamu buka tadi masih berjalan di belakang layar Jadi, solusinya Sebaiknya kamu, kalau mau mengakhiri aktivitas dari HP kamu, kamu keluar dengan menekan tombol exit ataupun dengan tombol kembali Jadi, jangan langsung ke tombol home biar kamu keluar dengan benar dan HP kamu bisa terjaga dan aplikasi tidak tetap berjalan Jadi, HP kamu bisa lebih dingin Penyebab berikutnya adalah suhu di sekitar HP kamu yang panas Iya, cuaca atau suhu di sekitar HP kamu, di sekitar tempat kamu menyimpan HP kamu yang panas itu bisa mempengaruhi HP kamu untuk memanas juga Contohnya, kalau kamu taruh HP kamu di dalam loker, lokernya itu tidak berada di tempat berasi, itu memungkinkan HP kamu untuk panas Jadi, solusinya simpan HP kamu di tempat yang nyaman, jangan di tempat yang terlalu panas Seperti itu kurang lebihnya Terus, penyebab berikutnya adalah kerusakan pada baterai Iya, kerusakan pada baterai ini pun bisa memicu HP kamu untuk memanas Jadi, solusinya kamu cek baterai kamu, kalau memang baterai kamu sudah rusak, terus baterainya bahukan baterai tanam, kamu bisa langsung ganti baterai kamu Tapi, kalau HP kamu itu baterai tanam, kamu bisa datang ke dealer service HP kesayangan kamu untuk konsultasi bagaimana sebaiknya Dan, kemungkinan penyebab berikutnya adalah Wifi yang kamu biarkan menyala Ya, kalau kamu mau membiarkan Wifi pada HP kamu tetap menyala, itu memang mengakibatkan HP kamu juga cepat memanas Jadi, kalau Wifi kamu tidak terpakai, sebaiknya kamu matikan Wifi kamu Dan, penyebab berikutnya lagi kemungkinan adalah aplikasi yang memberatkan pada HP kamu Ya, kemungkinan HP kamu itu tidak kuat dengan aplikasi tersebut dan mengakibatkan HP kamu bekerja lebih ekstra keras Jadinya HP kamu memanas Jadi, sebagai solusinya, aplikasi yang kamu agak memberatkan atau aplikasi yang memang memberatkan pada HP kamu, itu sebaiknya dihapus saja Dan, terakhir sebaiknya HP kamu itu tetap terjaga dan kamu bersihkan dari debu, hindarkan HP kamu dari debu Ya guys, sekian video sharing dari aku Kalau kamu menyukai video ini dan kamu menganggap video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share video ini ke semua teman-teman kamu dan semua sosial media yang kamu punya Dan, jangan lupa subscribe channel aku bagi yang belum subscribe dan juga aktifkan tombol loncengnya ya Dan, lihat juga video-video ku lainnya, ada video mukbang, video challenge-challenge aku Terus, ada juga video-video travel vlog, ada di ID vlog, ada tip-tip juga, semuanya komplit Silahkan cek videoku satu-satu dan tetap stay on my channel, see you on the next video dan sampai jumpa Bye